Intro Dilaporkan drone tempur siluman S-70 Outkotnik Rusia akan diserahkan ke Kementerian Pertahanan apabila telah menyelesaikan masa pengujian. Support diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin meminta melakukan produksi masal drone siluman S-70 pada 2023. Dilaporkan drone Outkotnik dijadwalkan diterima pasukan Rusia pada 2024 mendatang. Diketahui drone siluman Outkotnik sengaja dirancang dengan sistem manajemen darat khusus yang membedakan dengan drone tempur lainnya. Selain itu, Outkotnik juga menggunakan sistem propulsif flat nozzle standar dan visibilitas radar rendah. Diketahui drone tempur Outkotnik mempunyai berat lepas landas sekira 20 ton, lalu memiliki kemampuan terbang dengan kecepatan sekira 1.000 km per jam. Support diketahui drone siluman tersebut melakukan penerbangan pertamanya pada Sabtu 3 Agustus 2019. Drone Outkotnik dapat bermanufar di udara dalam modul otomatis pada ketinggian sekira 1.600 meter. Adapun penerbangannya memakan waktu lebih dari 30 manit.